Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pendeta D. Seventison William Ngir, Ketua Wilayah Gereja KMIL Indonesia Kalimantan Utara, dalam kesempatan ingin menyampaikan himbawan dan juga dorongan bagi kita, khususnya warga gereja, umat Kristen, agar kita dapat mematuhi dan mendukung penerapan PPKM Mikro untuk Kalimantan Utara dan juga di beberapa kabupaten dan kota. Kita perlu berdoa terus untuk pemerintah dan mendukung dengan tindakan yang nyata, sehingga dalam pembatasan menyangkut ibadah di gedung dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ini kita laksanakan dengan baik. Kita harus percaya bahwa pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang baik sehubungan dengan penerapan PPKM Mikro. Kita sadar bahwa situasi ini semua terjadi di luar kesanggupan kita untuk merencanakannya, tetapi ketika kita sudah ada di dalam situasi pandemi ini, mari kita juga mendukung semua upaya dari pemerintah, dan juga upaya dari tenaga-tenaga kesehatan kita di dalam menangani pandemi ini. Kita terus berdoa supaya mereka yang terpapar dan juga setiap tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas-tugas untuk perawatan dan juga pencegahan, ini kita dukung dalam doa dan juga tindakan yang nyata. Saya berharap agar kita tidak mencurigai maksud dan tujuan dari penerapan ini, sehingga kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang justru memperburuk situasi, bahkan membuat perpanjangan dari masa PPKM Mikro. Saya pikir kalau kita bisa taat untuk waktu yang telah ditetapkan, maka ini akan sangat menolong untuk menekan jumlah orang yang terpapar COVID-19. Dan terlebih juga sebuah tindakan kita dari pihak umat Kristen, kita menghormati pemerintah yang kita tahu adalah Wakil Tuhan dalam melaksanakan aturan-aturan hukum dan juga ketertiban bagi masyarakat. Sehingga kalau ada pikiran-pikiran yang berbeda, marilah kita belajar untuk yakin bahwa ini ada tujuan yang benar dari pemerintah, kita percaya dan kita lakukan bagian kita. Kita berdoa dan tanggung jawab kita sebagai manusia kita lakukan. Kita menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi semua aturan-aturan sepanjang pelaksanaan PPKM Mikro untuk Kalimantan Utara dan juga di tempat di mana Bapak Ibu berada. Sampai kepada tingkat bisa dan jemaat. Demikian himbawan dan juga dorongan kami dari pengurus wilayah Kalimantan Utara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.